Selamat petang, salam sejahtera. Aku nak kongsi dengan kamu semua. Lebih 10 jam selepas Rosmah dihukum penjara dan denda 970 juta. Rupa-rupanya ini satu lagi berita yang memberikan tekanan besar kepada Rosmah dan membuatkan Rosmah mungkin tak akan duduk diam lagi. Diberitakan di dalam Malaysia kini adalah agenda daily juga adalah Rosmah Mansur sebenarnya akan berhadapan lagi dengan Hakim Muhammad Zaini yang telah menjatuhi hukuman kepadanya untuk kesekian kalinya dia akan berdepan lagi dengan satu lagi kes yang melibatkan 12 pertuduhan penggubahan uang haram berjumlah lebih 7 juta dan juga 5 pertuduhan LHDN gagal mengemukakan penyata pendapatan di LHDN. Bayangkan bertapa bertapa tekanannya Rosmah. Kerana selepas dia dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta beliau yang telahpun mengatakan hilang kepercayaan kepada Hakim tersebut dan telahpun meminta supaya Hakim itu menarik diri dan telahpun mengatakan bahawa Hakim itu perlu menarik diri dan ialah Rosmah kata dia hilang kepercayaan kepada Hakim itu dan dia lupa bahawa dia akan berhadapan lagi dengan Hakim itu pada perbicaraan yang juga besar melibatkan penggubahan uang haram berjumlah lebih 7 juta ringgit dan 5 pertuduhan melibatkan kegagalan mengemukakan apa itu dokumen di LHDN ini satu perkara yang aku pikir satu tamparan hebat tamparan besar kepada Rosmah Mansur kerana Hakim yang telah menjatuhkan hukuman kepadanya itu juga lah yang akan mendengar kes Rosmah ini persoalannya petang ini sebelum kita berpisah dalam keadaan yang pendek aku nak kongsi dengan kamu ini yalah apakah lagi drama yang akan kita dengar daripada pasukan Rosmah selepas ini adakah Rosmah meminta untuk Muhammad Zaini Hakim yang telah menjatuhi hukuman ini pula akan tarik diri sekali lagi kerana sudah menjatuhi hukuman kepadanya ataupun Hakim ini akan meneruskan juga kesnya bersama dengan mendengar kes Rosmah Mansur ataukah ada lagi drama-drama lain yang mungkin akan ditimbulkan oleh Rosmah ini semua akan terjadi tidak lama lagi sekian dulu perkongsian untuk petang ini jangan lupa tinggalkan komen kamu berkaitan dengan tekanan baru yang bakal dihadapi oleh Rosmah aku sebenarnya agak kesian dengan Rosmah lah sebenarnya aku agak bersimpati dengan Rosmah dengan keadaan beliau yang sudah boleh kata berusia tua lah kan 70 tahun dengan pula kes seperti ini aduh tak tahulah macam mana Rosmah nak menangani menangani tekanan yang besar begini dengan ditambah pula Najib pun ada dalam penjara kini pula dia terpaksa memikir bagaimana mau bayar 210 juta Najib dan bagaimana pula dia mau melangsaikan juga bayaran 970 juta yang dikenakan terhadapnya sekiranya rayuannya di mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan seterusnya ditolak kalau itu terus berterusan memang Rosmah kan berfikir memang aku tak tahulah macam mana dia boleh menanggungnya kalau aku pun dalam kedudukan Rosmah kan aku rasa aku mungkin tak boleh menanggungnya juga dan itulah sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna lagi paling top hari ini apabila tular lagi ungkapan-ungkapan maut yang sebelum ini pernah tular di Malaysia antaranya yang tular ialah dalam perbicaraan Rosmah Mansur di mahkamah tinggi telah didedahkan oleh hakim bahwa antara yang tular ungkapan-ungkapan Rosmah yang telah menarik perhatian netizen dan rakyat Malaysia ialah apabila Rosmah mengatakan aku dah cakap dengan laki aku dah perkataan simpel tetapi membuat hakim membuat hakim mengambil keputusan aku dah cakap dengan suami aku dah perkataan itu sahaja perbualan itu sahaja telah menunjukkan menurut hakim telah menunjukkan bahwa Rosmah telah telah pun berkuasa ataupun campur tangan terhadap tugas Najib selain daripada itu ungkapan maut yang kedua yang juga tular dalam media sosial di berita-berita portal-portal Malaysia adalah can I advise you something menurut Rosmah itu hanyalah seperti perbualan biasa suami istri tetapi menurut hakim yang mendengar ia bukan satu perbualan biasa kerana ianya adalah satu arahan kepada Najib kata hakim selain itu tiada penegasan daripada Rosmah dan selain daripada itu penafian Rosmah mengatakan bahwa beliau tidak mengontrol dan tidak ada campur tangan kepada Najib tidak dapat diterima oleh mahkamah kerana mahkamah kata itu hanya kabar angin dan mahkamah kata untuk mengesahkan bahwa apa yang Rosmah kata dia tidak campur tangan dalam hal pentadbiran Najib hanya boleh disahkan oleh satu individu sahaja yaitu Najib Tun Razak persoalannya kenapa Rosmah tak panggil Najib sebagai bukti ataupun saksi dalam perbicaraannya sampai sekarang aku masih fikir kenapa Rosmah tak panggil Najib menjadi saksinya supaya Najib boleh menafikan hal tersebut sampai sekarang aku tak boleh fikir aku tak boleh cerna kenapa Najib tak jadi saksi mungkin kamu ada jawapan dia tolong kongsikan dalam ruangan komen supaya aku tahu aku tak tahu langsung aku tak ada idea aku tak ada idea kenapa Najib tidak tampil sebagai saksi menolong Rosmah di dalam mengesahkan bahawa Rosmah tidak campur tangan dalam pentadbirannya kan bagus kalau Najib datang sana dan aku pasti kalau Najib datang sebagai saksi pasti akan dapat membantu Rosmah adakah sesuatu yang Najib takut ataupun pihak pembelaan takut kalau Najib tampil itulah persoalan yang aku fikir aku tak ada jawabannya walaubagaimanapun petang ini aku dah kongsi dengan kamu bahwa Rosmah menghadapi satu lagi pertuduhan yang akan berhadapan dengan hakim yang sama yang telah menjatuhkan hukuman kepadanya yaitu pertuduhan melibatkan penggubahan uang haram 10 eh 12 kata tadi 12 atau 10 pertuduhan penggubahan uang haram melibatkan lebih 7 juta ringgit dan juga kegagalan menyatakan dokumen cukai di LHDN sama-samalah kita menunggu apakah drama dan keputusannya selepas ini Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia kita jumpa lagi bye-bye